ya ini udah saya bongkar seperti ini dia tikonnya dia layarnya menggunakan layar LG panel LG display ya di sini ada LG display jadi untuk memastikan ya panel sebelah kanan atau kirinya yang short kita akan coba buka salah satu kabel fleksibel ding Oh ya kita akan coba buka sebelah sini dulu untuk memastikan dia sebelah mana yang short ya sebelah kiri atau sebelah kanan ya saya akan buka hai 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 ya seperti itu lalu sekarang Coba kita akan menyalakan tv-nya kita akan lihat tampilannya seperti apa ya gambarnya ngeblank sebelah putih ya tadi yang kita buka sebelah kiri fleksibelnya dia gambarnya sekarang ngeblank ya tidak keluar gambar sebelah hitam sebelah warna putih susu ya sekarang kita akan lakukan yang sebelahnya kita akan buka fleksibel yang sebelah kanan ya ya yang ini udah saya pasang ulang yang sebelah kiri tadi sekarang saya buka yang sebelah kanannya sekarang kita coba nyelakan kembali tipiknya hai 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 ya jadi setelah dibuka yang sebelah kanan dia gambarnya ada yang tampil ya sebelah sini normal namun ada bergetar sedikit sebelah kanan ngeblank ya jadi sepertinya kerusakannya di area sebelah kanan yang kita buka terakhir ini ya jadi karena tadi sebelah sini kita buka gambarnya sebelah sini normal sebelah kiri ada keluar tampilannya walaupun bergetar jadi kemungkinan besar shotnya di area sebelah sini jadi kita akan coba mematikan jalur row skinningnya ya untuk bagian horizontal disini titiknya ada beberapa jalur disini yang perlu kita matikan nanti kita akan disini matikan jalur untuk CLK nya disini terus pun keterangan CLK 1 sampai 8 ini kita akan coba matikan jalurnya ini kita akan tutup beberapa jalur ini ada 8 ya saya akan coba tutup dulu lalu kita akan tes saya pakai ini aja plastik dari rokok ya jadi bungkus rokok ya kalau dihitung-hitung lebarnya sekitar berapa mili ini ya lebih kurang lima mililah lebih kurang lima mili lebarnya sekitar lima mili segini lebih kurang seperti ini aja sekitar lima miliar ya setelah tadi tutup saya lakukan penutupan jalur ya di bagian CLK nya ya hasilnya nihil tidak ada perubahan sama sekali jika saya tutup CLK ya sampai sini setelah itu saya nyalakan gambarnya tetap double bergetar jadi saya perlebar lagi isolatifnya ini sampai batas maksimal ya ini udah batas maksimal sampai disini jadi sampai disini udah saya tutup semua jalurnya kita akan coba apakah dengan cara menutup jalur masih bisa berhasil ya jika tidak berhasil maka kita akan Hai cari trik yang lain hai 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 ini solusi penutupan jalur setelah semuanya ditutup jalurnya ya tetapi hasilnya tetap bergetar Hai dia sudah berkurang sedikit tapi dia masih ada getaran saya akan tekan menu coba Hai jadi gambarnya masih ada getaran ya jadi untuk solusi tutup jalur itu tidak berhasil tidak berhasil Hai ini masih bergetar bisa teman-teman lihat tuh masih bergerak-gerak Hai ya kita akan coba ke trik yang lain Oh ya jadi sebenarnya ya Hai sebenarnya tadi Hai saat kita mengetes membuka fleksibel yang pertama ya saat pertama kita membuka fleksibel yang sebelah kiri kita buka ya ternyata gambarnya blank setelah dinyalakan ya lalu sebelah kirinya kita pasang ulang ya lalu kita buka di sebelah kanan setelah itu kita tes tadi gambarnya yang sebelah kiri itu sudah muncul tapi dia kita agak bergetar-getar ya Hai nah jadi prediksi saya yang awal itu ternyata salah Hai panelnya yang ngesot berarti yang sebelah kiri dia walaupun muncul gambar ya tetapi dia bergetar Hai jadi makanya dari awal tadi saya curigai yang bermasalah sebelah kanan karena setelah sebelah kanan dibuka gambarnya ngeblank putih sebelah kiri normal ya tetapi gambarnya agak bergetar makanya tadi awal mula saya isolasi di sebelah kiri di sini ternyata setelah di isolasi di jalurnya semuanya tidak ada perubahan ya lalu saya coba iseng-iseng memindahkan hai 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 ke sebelah kiri Hai menutup jalurnya di sini saya coba tutup CLK 1 sampai dengan 8 ya Hai sini bisa teman-teman lihat ini saya tutup isolasi setelah saya tutup sebelah sini ternyata sehingga gambarnya bisa normal tidak bergetar dan tidak slow motion lagi Hai nah jadi terkadang ya Hai kalau untuk pengerjaan panel seperti ini kalau kita hanya mengandalkan menonton YouTube memperbaikinya ya terkadang itu bisa meleset contohnya seperti ini tadi kita buka sebelah kiri ya kita nyalakan TV nya gambarnya blank putih sebelah sebelah sini hitam ya lalu kita pasang ulang lalu kita copot sebelah kiri sebelah kanan kita nyalakan gambarnya jadi normal namun ada bergetar sedikit jadi makanya saya curigain tadi awal mulanya rusaknya yang sebelah kanan karena dia kalau kita yang sebelah kanan kita pasang dia pasang dia ngeblank makanya tadi saya curigain yang shortnya disebelah kanan ternyata setelah kita tutup semua jalurnya juga tidak ada perubahannya tetapi setelah saya pindah ke sebelah kiri saya tutup jalur rownya di CLK 1 sampai 8 ini gambarnya sekarang sudah normal Hai titiknya di sini paling ujung ada delapan jalur barusan sudah saya coba gambarnya sudah tidak double dan tidak bergetar kita akan tes ya ini setelah ditutup CLK sebelah kiri 1 sampai dengan 8 kita akan lihat Hai perubahannya ya gambarnya sudah tidak double dan sudah tidak bergetar jadi kerusakannya di luar nalar di luar prediksi ya ngeblank artinya belum tentu sebelah di situ yang rusak jadi bisa jadi ya mungkin dia ngeblank itu lantaran mungkin dia memang bagus panelnya jadi jangan langsung ponis kita tutup karena ngeblank langsung kita tutup sebelah kanan seperti yang tadi ya ternyata hasilnya justru yang keluar gambar gambar bergetar itulah yang shot jadi memang terkadang untuk kasus-kasus panel seperti ini yaitu dia kita musti bersabar memperbaikinnya Hai jangan kita melulu hanya mengandalkan tutorial dari orang lainnya kita harus cari inisiatif sendiri untuk memperbaikinnya ya karena tidak melulu kasus yang sama itu cara penanganannya sama juga tetapi terkadang penanganannya berbeda Hai tadi seperti itu Hai ini gambarnya sudah normal sudah tidak bergetar ya kalau untuk kasarnya juga saya perhatikan di sini belum ada kasar masih halus Hai gambarnya belum ada garis-garis itu yang bergerak-gerak di kamera itu tampilan dari kamera handphone saya karena kamera handphone saya ini kurang begitu bagus ya jadi seperti ada gerak-gerakan itu sebenarnya nggak ada jadi inilah hasilnya setelah dirakit ya gambarnya sudah tidak bergetar dan sudah tidak slow motion ditempurkan Ya 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 you ya 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 ya